Giling bola dari model liat. Bentuk menjadi pulpen tiga dimensi. Beri tusuk gigi sebagai stylus. Cat dan tambahkan tombol power. Ubah manik datar menjadi tempatnya. Ubah tali menjadi kabel. Pilih warnanya. Lily sangat bosan. Apa yang harus kulakukan? Oh, aku sudah lama tidak membuat sesuatu dengan pulpen tiga dimensiku. Aku akan buat hati. Kuning warna kesukaanku. Lily sangat asik dan membuat cukup banyak untuk dijadikan hiasan. Mari kita gantung di dinding. Ini cantik. Lily menyukainya. Dan ini ibunya. Sayang, apa kau yang membuat ini? Iya. Kerja bagus. Kita buat sesuatu yang spesial dari model liat. Bentuk dengan alat pemodelan. Ini terlihat tidak asing. Buat tangannya. Atur posenya. Bentuk mata dan wajahnya. Beri telinga yang runcing. Oh, tunggu. Ini Pikachu. Dia sangat cerah dan manis. Wajah mungilnya mengemaskan. Wow, kita punya yang besar dan yang kecil. Para gadis ingin bermain bola. Aku belum pernah melihat lapangan ini. Rumputnya keren. Mereka mulai menendang bola. Ada suara dari semak-semak. Astaga, itu Pikachu. Apa yang kalian lihat? Kalian belum pernah melihat Pokemon? Belum pernah yang sesungguhnya. Akanku perkenalkan pada bayiku. Ada Pikachu mungil bersembunyi di sarang rumput. Para gadis bergembira bermain dengan teman Pokemon baru mereka. Buat kelinci dari modeliat. Giling satu bagian lain dengan mesin pasta. Strip ini bagus dan tipis. Ini untuk membuat gaun. Dia tertawa lebar. Jangan khawatir, kami akan mengecatmu. Buat rumah mungil dari karton dan kertas. Lihat, dindingnya manis sekali. Tidakkah kau ingin berkunjung? Cat luarnya. Tambahkan pintu depan. Kamar tidurnya ada di lantai dua. Lantai satu berisi ruang makan dengan kursi dan meja bundar. Ada sinar matahari. Klinci sangat senang dengan rumah barunya. Matilda senang bermain dengan boneka. Jadi ibunya memberinya rumah keluarga Sylvanian. Wow! Sayang, lihat yang ibu bawa. Ada rumah baru untuk bermain. Oh, aku sangat suka. Lihat kelinci ini. Kita akan menggelar pesta. Terima kasih, ibu. Terima kasih. Matilda tidak bisa berhenti bermain. Dia bahkan tertidur sambil memeluknya. Mimpi yang indah. Mari buat Furby dari modeliat. Tambahkan telinga serta tangannya. Furby ini mengintip dengan penasaran. Bulunya biru dan paruhnya kuning. Wall membuatnya lembut dan nyaman di peluk. Dia mungil dan lucu. Kau bisa temukan segala hal di supermarket ini. Ibu berbelanja dan keranjangnya hampir penuh. Tapi ada ruang untuk boneka. Putranya melihat Furby biru manis ini. Tolong. Ibu, boleh aku membelinya? Aku mohon. Tapi kau sudah punya banyak mainan. Aku mau ini. Ibunya menyerah karena Furby itu sangat manis. Ibu melihat putranya sangat menyukai Furby. Kalau ibu melihat seperti itu lagi, ibu akan membelikannya. Ini luar biasa. Gunting sedotan. Wow, banyak sekali tempatnya. Semuanya penuh dengan modeliat. Cat tutupnya lalu beri label. Play-Doh ini menjadikan anak-anak bermain dan berkreasi. Ibu sibuk memasak. Dia perlu konsentrasi agar bisa membuat adonan. Putrinya tidak membuat dia fokus. Putrinya bosan dan ingin bermain. Sekarang dia penuh dengan tepung. Kau ingin buat sesuatu? Ayo duduklah di sana. Oke. Kau bisa buat apapun yang kau mau dengan Play-Doh. Oh, aku punya ide. Wuhu! Matilda membuat pie warna-warni dan menawarkan ibunya sepotong. Tolong. Hmm, ini penuh warna. Perut ibu sangat senang. Terima kasih. Terima kasih. Cobalah kerosan ini. Wow, rasanya lebih lezat dari Play-Doh. Ambil beberapa tusuk gigi. Satukan seperti ini. Tambahkan segitiga berkilau untuk membuat badan layang-layang. Tempelkan. Pita ini akan jadi ekor layang-layang. Tambah tepian, tempel layang-layang di kawat bunga. Molly memamerkan layang-layangnya pada teman-temannya. Hei! Lihat yang aku punya. Wow, boleh aku pegang? Tolong. Setelah Molly melepaskannya, layang-layang itu terbang dan tersangkut di pohon. Oh, bagaimana ini? Oh, tidak. Aku bisa bantu. Tapi dia kurang tinggi. Wow, mereka semua membuat piramida. Wow. Dan berhasil mengembalikan layang-layang Molly. Hore, aku dapatkan lagi. Lain kali hati-hati ya. Tapi cerita ini keren. Buat mainan Pixie Bells mungil yang mengemaskan. Bukankah dia menarik? Dia punya manik untuk matanya dan telinga lembut serta bulu. Dan tanduk ajaib. Dia punya sayap dan bisa terbang. Cat warna pastel dengan bagian merah muda. Gunakan bulu imitasi untuk ekor. Warnanya bagus. Pasang ekornya. Mainan interaktif ini membuat seseorang sangat senang. Louis membawa Pixie Bells-nya kemana-mana. Dia tidak kenal siapapun di sini. Jadi dia hanya bermain dengan peliharaannya. Charlie menyadari itu dan menghampirinya. Hai, kau orang baru. Aku belum mengenalmu. Iya, aku baru masuk sekolah ini. Boleh aku mengelusnya? Iya, tapi hati-hati. Dia bisa bersikap bodoh. Apa? Aku hanya ingin memegang. Tapi Pixie mulai berlarian. Oh, itu menakutiku. Sudah kubilangkan. Tapi aku tahu kau suka. Kau boleh ambil ekornya dan pakai sebagai gelang. Benarkah? Ini keren. Terima kasih. Kau baik. Louis punya teman baru. Buat siluet unicorn pada kertas busa. Letakkan strip di sisinya. Tambahkan pemisah. Beri permata di tengahnya. Saatnya melukis. Bukankah pelangi itu sangat cantik? Wow. Banyak yang bisa dilakukan di taman hiburan. Beberapa anak bermain dengan mainan, bermain ayunan, atau memamerkan anjing baru. Oh, anjing ini lucu sekali. Tapi seorang gadis muncul. Lihat yang ibuku berikan. Wow, popit unicorn. Ayo mainkan di atas alas saja. Kaki anjing itu kotor. Teman-temannya mulai memencet popit. Ini sangat menyenangkan. Kita bisa buat kamera dari modeliat. Tambahkan lensa. Beri telinga di atasnya. Cat kameranya. Ada layar dan tombol di belakang. Anak-anak suka desain mengemaskan ini. Lizzie dan ibunya pergi piknik. Hari yang sangat indah. Aku mulai lapar. Ayo makan croissant. Lizzie menemukan kamera di dasar keranjang. Wow. Ibu, aku akan memotret. Please. Dia memilih sudutnya. Wow, ada kelinci di atas rumput. Hooray, akanku potret mereka. Seekor anjing keluar dari semak. Semoga dia tidak mengganggu anjingku. Para anjing itu bermain bersama, dan burung mulai bernyanyi. Aku dapat banyak sekali foto bagus. Senyumlah. Anjing lain pun langsung menghampiri. Kau juga mau dipoto? Kau model yang keren. Kau fotografer hebat. Mungkin kita harus menggelar pameran. Foto mungil Anna dan Elsa akan jadi gambar bagus untuk puzzle kita. Buat kotak kecil dengan tutup. Taruh gambar di atasnya. Ini puzzle yang kita buat. Stacy dan Sean bermain bersama sepulang sekolah. Aku bawa permainan baru. Aku sudah tidak sabar. Tunjukkan padaku. Lihat, ini puzzle frozen. Bagus. Kita bisa selesaikan dengan cepat. Dan benar. Gambar itu mulai menyatu. Dan sekarang selesai. Mereka membuat gambar utuh. Itu menyenangkan sekali. Kita punya cetakan kue mangkuk silikon. Tunggu, ada dua. Buat kue mangkuk utuh. Bentuk wajah dari modeliat. Sekarang kita punya boneka yang mungil. Buat korset dari kertas busa. Tambah rok dan ikat pinggang. Kita buat rambut dari wall yang lembut. Topi dan roknya sudah selesai. Boneka kue mangkuk ini manis sekali. Makan siang. Gadis kecil ini pemilih. Dia tidak mau makan. Iyuh, aku tidak mau itu. Tidak mau. Ibu mulai kesal. Apa yang bisa aku berikan padanya? Aku tahu. Ibu memberinya kue mangkuk yang besar. Apa ini? Buka saja dulu. Ternyata ada boneka kue mangkuk di dalamnya. Gadis kecil itu suka mainannya. Dan langsung memberinya makan. Dia bahkan memakannya sedikit. Aku senang akhirnya kau makan. Minyak esensial, asam citrat, dan soda kue bisa jadi bom mandi luar biasa. Tuang bahan-bahannya ke gelas. Campur semua. Letakkan campuran itu ke cetakan. Tambah pewarna agar menggiurkan. Sekarang bom mandinya sudah dikemas. Saatnya memandikan anak-anak. Tapi mereka tidak mau mandi. Robert, bantu aku. Tidak bisa aku mandikan sendiri. Ayah punya ide. Aku baru membelikan bom mandi. Haruskah mencobanya? Celupkan satu. Dan baknya seakan penuh dengan jelly berry. Waktu mandi pun jadi menyenangkan sekarang. Hore, anak-anak sudah bersih dan senang. Keluarkan serutan dari mobil, lalu diamplas. Buat keranjang dari casing ponsel. Tambahkan setir dan letakkan mainan di mobil. Kuncinya berwarna biru. Pasang sebagai pegangan. Bersiaplah untuk bermain. Anak-anak bermain di taman bermain. Mereka tertawa dan menikmati waktu. Salah satu teman mereka muncul dengan mainan baru. Hei, lihat yang kubawa. Teman-temannya suka itu. Wow, mobilnya bagus. Ayo kita naik. Brum, brum. Seandainya kita punya mainan baru. Jangan khawatir. Aku punya banyak di keranjang mobilku. Wow, mainannya cukup untuk semua. Aku tahu kita harus apa. Aku tidak sabar. Ada tupai menjatuhkan kacang. Amplas sisinya. Pasang lantai dan lampu mutiara. Ranjang modeliat ini sangat lucu. Ada bunga dan beruang teddy yang mungil. Ruangan kedua penuh lemari. Ada meja dan kursi di tengahnya. Buat kanopi kertas busa di atas pintu. Tambah jendela dan cerobong. Jangan lupa detail dan tanaman. Tikus mungil tinggal di sini. Tok-tok, masuklah. Kakek dan nenek tinggal di desa. Mereka suka alam dan tikus teman mereka. Suara apa itu? Tiba-tiba helikopter lantang mengusik kedamaian. Itu putri dan cucu mereka. Ibu, ayah, Ellie merindukan kalian. Dia boleh tinggal di sini? Tentu saja boleh. Bisa lakukan apa di sini? Ada banyak sekali. Ini pertama kali Ellie tinggal di desa dan sikapnya buruk. Oh, ini buruk sekali. Lalu, dia bertemu tikus. Tikus mengajarinya cara bersikap. Kakek dan nenek terkejut betapa tenangnya dia. Di mana dia? Oh, pantas saja. Ellie bergembira bersama tikus itu dan belajar kehidupan di desa. Kau yang terbaik. Sebagai ucapan terima kasih, tikus itu diberi keju. Buatlah patung yang mungil dari modeliat. Tambahkan rok, kemeja, dan dasi, lalu sepatu bud. Dia cantik sekali. Rambutnya seperti permen kapas. Kemasi dia. Tambah pembungkus plastik, lalu letakkan label Candy Locks. Ada kejutan di dalam setiap kotak. Boneka Candy Locks akan segera dijual. Anak-anak ini diundang ke acara peluncuran. Siapa mau camilan? Ayo datanglah cepat. Ya, aku mau permen. Aku duluan. Jangan buru-buru, semua akan dapat. Semua dapat boneka. Apa dia punya rambut spesial? Iya, seperti permen kapas atau es krim. Bagaimana kalau berfoto dan menata rambut bonekamu? Boneka ini sempurna untuk semuanya. Anak-anak suka mainan barunya. Boneka Mini ini bermata besar. Dia manis sekali. Dua sanggul merah mudanya mengemaskan. Boneka LOL ini memakai baju trendy. Berikan sepatu dan dia siap berangkat. Dia seukuran penjepit kertas. Wow! Anak-anak di dalam kelas. Guru mau memulai topik baru ketika bel berbunyi. Hore, kita bebas. Mereka mulai memamerkan mainan mereka. Oh, ini seperti di toko mainan. Boneka LOL sedang pergi berlayar. Anak-anak membuat kisah untuknya. Istirahat berakhir. Tapi mereka mengambil alih meja guru. Ceritakan kenapa itu menjadi mainan favorit kalian. Aku mau jadi penata gaya. Jadi kubuat baju untuk bonekaku. Luar biasa. Aku mau jadi bajak laut mengarungi tujuh samudera. Aku mau jadi ahli paleontologi menemukan dinosaurus. Ibu bangga pada kalian. Gambar bagian rumah di karton biru. Ambil bagian atas tutupnya. Tempelkan strip karton. Kita buat ruangan kecil. Tambahkan kertas dinding. Rumah ini punya beberapa lantai. Tambahkan jendela ajaib. Rumah mungil yang nyaman. Orang tua itu menggelar pesta untuk anak mereka. Mereka menutupi matanya. Jangan mengintip. Satu langkah lagi. Bukalah. Hooray. Terima kasih. Kalian ada di sini. Kami punya banyak hadiah untukmu. Dia hampir tidak bisa membawa semua. Tapi hadiah terbaik dari orang tuanya. Mereka memberinya rumah boneka yang manis. Aku sangat menginginkan ini. Terima kasih. Semua bergembira bermain bersama. Anak-anak sangat imajinatif. Gunting hati dari kertas busa. Segel tepinya dan tambah strip mendatar. Letakkan manik setengah bola. Berikan cat. Sekarang popit merah muda ini siap beraksi. Si gadis ulang tahun sangat senang. Tapi dia ingin para tamu juga dapat sesuatu. Undian popit adalah ide yang terbaik. Setiap tamu mengambil nomor. Dan mereka mendapatkan kantung hadiah. Semua dapat mainan berbeda. Ini menyenangkan. Para tamu senang dengan popit baru mereka. Dan ibu bangga mempunyai putri yang baik hati. Pergilah bermain. Amy adalah vlogger kerajinan tangan. Dia mau membuat bonekanya. Dia mengubah modeliat menjadi boneka yang mungil. Lihatlah rambut yang lembut ini. Ini harus sempurna. Para pelanggan pasti akan suka. Selamat datang di prakarya bersama Amy. Boneka ini mengemaskan. Tapi dia juga perlu aksesoris yang trendy. Mari buat koleksi pribadi untuknya. Lihat, dia belum punya sepatu. Aku akan ganti. Nah, ini lebih baik. Tidakkah kalian suka? Kalau suka, beri tanda suka. Sampai jumpa. Bentuk sepotong modeliat. Campur beberapa warna untuk ekor ungu. Iya, kita buat putri duyung mungil. Dengan sirip yang cantik. Mari buat rambut untuknya. Dan atasan. Lalu riasan tahan air. Buatlah kursi yang nyaman. Dia terlihat seakan lahir dari cangkang ajaib. Lucy sedang duduk membaca buku favoritnya. Tapi anjingnya mengendus sesuatu dan lari mengejarnya. Oh tidak, Jack. Kau pergi kemana? Kembali. Dasar kau curang. Oh, kau mengajak ke pantai? Dia ingin memberitahu ada cangkang. Dengan putri duyung di dalamnya. Apa kau sungguhan? Oh. Orang asing yang baik hati, kembalikan aku ke dalam air. Tentu saja. Terima kasih kau menyelamatkanku. Aku akan kabulkan permintaanmu. Aku selalu ingin punya sepatu merah muda. Oke. Sepatu tuanya secara ajaib berubah menjadi sepatu baru yang trendy. Lucy melihat cipratan air saat putri duyung berenang menjauh. Ular modeliat berhenti. Dapat. Uleni modeliat untuk membuat kue dadar. Sarah, kami perlu sepatulamu. Hei, aku belum selesai memasak. Hei. Cetak polanya. Kita buat Lego yang banyak sekali. Letakkan di kotak. Setiap anak memimpikan punya mainan Lego. Bayi Luen pergi ke toko bersama neneknya. Sayang, pilih mainan yang kau mau. Oke. Wow, aku tidak bisa memilih. Aku mau. Aku mau. Ya, mainan Lego ini. Baiklah. Ayo, sekarang kita ke kasir. Sekarang Luen punya mainan Lego. Setelah mereka sampai di rumah, Luen memainkan mainan favoritnya. Sangat menarik bermain dengan Lego. Nenek, cobalah. Luen, nenek benar-benar senang kau bisa tumbuh menjadi kreatif. Membuat hal baru memang menyenangkan. Boneka ini sangat kecil. Sulit menghiasinya. Tambah bintik putih. Warnai kepalanya dan buat gaya rambut baru dari pita satin. Gaun oranya terlihat seperti harimau. Itu bukan kebetulan. Topi dari bulu imitasi terlihat seperti harimau putih. Ini hewan favoritnya pada penyepit rambut. Plastik hologram akan jadi kemasannya. Isi dengan konfeti. Wadah bekas saus bisa berubah menjadi kotak menakjubkan. Warna mutiara, telinga lucu, dan label penuh warna membuat mainan ini jadi koleksi yang paling diburu. Influencer muda menayangkan video membuka kemasan boneka baru. Hai semuanya, hari ini aku akan buka kemasan nanana. Benar, boneka itu. Lihat apa isi kotak ini. Ini adalah saat yang kalian nantikan. Mari kita buka. Hore, ledakan konfeti. Membuka kemasan boneka selalu menyenangkan. Oh, manis sekali. Aku beruntung, ini edisi terbatas. Wow. Ini memang siaran langsung, tapi aku mau mainkan ini. Aku tidak bisa menaruhnya. Mainan ini keren. Boneka bayi ini memakai popok merah muda. Jangan lupa topinya. Buat dudukan toilet mini dari modeliat. Ini penuh dengan glitter. Saatnya mengemas pakaian. Paket bayi baru lahir ini impian semua orang. Ini seperti sungguhan, bisa ke toilet. Luen punya banyak mainan. Tapi dia tidak tahu harus apa. Ibunya punya solusi. Ayah dan ibu ingin memberimu kejutan. Ingat apa yang kau impikan? Tidak mungkin. Iya. Sekarang kau punya boneka bayimu sendiri. Hore, terima kasih. Dia bisa ke toilet seperti sungguhan. Saatnya mencoba. Oh, iu. Sepertinya dia harus ke toilet. Ini berfungsi. Dia senang sekali. Sekarang saatnya mendengarkan dongeng dari ibu. Tekuk kertas busa tebal dan beri bentuk sesuai. Lapisi dengan bantalan bentuk pelangi. Tambahkan pita sebagai pegangan. Dengan tas cerah dan unik seperti ini, Cici Love akan selalu menjadi pusat perhatian. Ini seperti sihir menciptakan anjing mini. Manis sekali. Ibu dan putrinya pergi belanja. Sayang, kita tidak akan beli apapun lagi. Tapi saat memasuki toko, dia langsung melupakannya. Gadis kecil itu melihat tas pelangi yang keren. Wow. Ibu, aku mohon. Bagaimana lagi? Itu memang keren. Melihatnya gembira itu tidak ternilai. Mari kita bawa pulang ini. Hooray. Dia dapatkan tas Cici Love impiannya. Ah, ini keren. Ada anjingnya. Ini mainan favoritku. Kau fashionista sungguhan. Tuhan. Terima kasih. selamat menikmati